Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya Bakaswayo Pangnestu dengan nomor Indomahasiswa 1914-311046 kelas pagi A dan teman saya Saya Muhammad Selesaian Lajili dengan ding 191-411-42 kelas pagi A Di sini kami akan mempamparkan hasil hujian akhir semester kami mata kuliah teknokalian resip 1 Di sini kami akan menjelaskan 3 poin yakni prospektus usaha startup Untuk poin kedua bagaimana teknologi AI yakni chat CPT bisa diterapkan perusahaan Yang ketiga contoh penerapan chat CPT untuk mendukung usaha Untuk poin pertama akan dijelaskan teman saya, silahkan Terima kasih bagaimana teknologi AI jadi saya akan menjelaskan yang dibuat jadi pada PPT ini kami akan melakukan pertama yaitu executive summary yang ke-10 yang terpilih yang terpilih yang terpilih yang terpilih yang terpilih yang terpilih yang kelima yaitu analisis PNC yang ke-6 yaitu analisis yang ke-7 yaitu yang ke-7 yaitu yang ke-7 yang ke-7 yaitu yang terpilih yaitu yaitu bentuk usaha yaitu bisnis top-up online bidang usaha yang kami terbilih bidang usaha yang kami buat yaitu bad price rencana rotasinya berada bidang untuk pos berdapat usahanya yang kami mau tanya situasi ini nampus yang pengolahnya sendiri yaitu kita sendiri mengontrol tanah diri untuk karyawannya sendiri akan disesuaikan dengan pembuatan bidang selain waktu-waktu kita terkambang tetap kontrak maksudnya posisi saat ini akan dibekang oleh kami kami sendiri terlaku ongel saya yang kedua ini halaman profil untuk logo dari pokok kami yakni fast gesture satu portal akan dimasihkan nilai bagus jika memilih untuk kawakan produk branding ini merupakan contoh konten yang akan kami share di Instagram disini kami akan perjualan produk diamond game of mobile game kalau untuk media sosial sendiri contohnya seperti ini ini kami menggunakan sosial media Instagram sebagai media saya dan iklan kami ditanggungan promotif ini seperti langsung 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 yang ketiga ini latar belakang topik nah disini kami saya akan membahas nama kegiatan dan pemikiran dan kegiatan kegiatan prospektif dan nama kegiatan kami dasar transaksi dengan nama kedua dasar pemikiran dari misalkan kami ini pada tahun 2002 jumlah gamer jumlah jumlah jenderal aplikasi permukaan dengan jumlah pengguna seperti itu maka potensi kompeng membeli game karansi sehingga prostek untuk membuka usaha data topik ini besar untuk itu diberkirkan sebesar menawarkan data topik game yang ketika penyelenggaraan kegiatan ini adalah bisnis online namun kita menutup kemungkinan nantinya usaha yang keempat dengan tempat kegiatan penawaran jasa yang akan dilakukan secara online secara online dapat melalui untuk prospektus usaha kami ini menjadi perancara dan kemungkinan peran kegiatan kami yang pertama untuk 1 hari lalu ada penentuan marketplace dengan 0.9 juta lalu setel yang keempat yanya analisis permatalahan untuk pada proses persiapan kendala kemen biaya tapi saat persiapan pemerintah selanjutnya ini adalah pembuatan di tengok promosi konsumen yang tergantung kurang paham ketika konsumen kemarin yang kedua pada saat mulai menjalankan usaha kendala kemen yang tadi ini desain promosi lalu pelatihan teknis yang ketika pada saat usaha telah berjalan kenal kemarin kami yang pertama yaitu banyaknya sumber kesain yang kedua game yang tidak didukung oleh supplier yang ketika kegagalan transaksi yang keempat supplier mengalami pahitensi yang kelima yang kelima yaitu pembahasan analisis PNC jadi disini saya sudah menyiapkan bisnis berkampas untuk pakai partnernya sendiri yaitu supplier dan di situasi dari game untuk keadisnya pemancaran produk dan aset sosial dan aset sosial membuat promosi di setiap istimewa game untuk kei sosnya mobil bahagian sumber daya manusia dan merekam lipat dan kompetifikal untuk value proposition nya yaitu harga relatif murah tanpa musahasa pasar proses cepat paling lambat 1 kali 24 jam ketika ini banyak pilihan pembayaran untuk customer relationship nya yaitu nomor watak untuk customer service dan info promo event untuk customer segment nya yaitu para pemain game profile atau PC channel nya sendiri yang dipotongan di media sosial, port instagram dan selanjutnya untuk post strukturnya yaitu biaya saldo folder, biaya listrik dan biaya internet TV news stream nya yaitu jatah tetap game dan jatah deep membership yang keenam yaitu analisis work untuk S nya sendiri yaitu strange yaitu yang pertama foksi pembayaran yang beragam yang kedua pemesanan yang cukup mudah yang ketiga folder game akan di transfer ke konsumen dengan internet dan kelima yaitu promo event yang menarik yang kedua kepercayaan konsumen yang kurang kita harus terkoneksi internet tanpa hanya kondisi internet maka tidak dapat melakukan penumpang yang keempat yaitu konsumen dan komplain kotor bulan masuk yang kelima customer service yang kurang konfis untuk opportunities peluangnya yaitu di bidang teknologi berkembangnya sangat petak sekali segmen pasal kipian betul-betul besar terutama untuk online banyak masyarakat Indonesia yang hobi online untuk ancaman nya sendiri ya nih hasil ditawarkan lebih rendah oleh kompetitor kompetitor promo besar-besaran dari kompetitor lalu mempunyai yang ketujuh yaitu kalkulasi dan budgeting jadi sebagai tas start of awal anggaran s-boystore meliputi yaitu peserta yang awal atau peserta awal kita yang 30.000 lalu untuk yaitu bulan Rp40.000 by operasional Rp50.000 untuk kalkulasi pendapatannya yang sendiri contoh penjualan kotor Tiamon Rp86.000 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 harga belinya Rp19.000 nanti tidak dijual Rp24.000 dapat aktasi kurang lebih Rp3.000-Rp5.000 makin tinggi pakai kotor Tiamon maka komentar dapat dari setiap proses yang ditawarkan berbeda-beda untuk bulan pertama kemungkinan nya sampai tergantung dari berapa banyak fortune yang kami jual jika kuncin pendapatan minimal perhatian itu itu maka keuntungan balasan Rp300.000 nah ini berapa contoh untuk daftar harga kotor yang berbeda-beda untuk harga kotornya dari istri kotor yang sudah lalu kami berhubungan Rp27.000 Oke cukup sekian dari saya selanjutnya akan dibahas oleh teman saya baik terima kasih untuk poin yang kedua yaitu tentang bagaimana teknologi AI atau CGPT bisa dilakukan pada usaha kalian untuk penerapan CGPT sendiri kami melakukan pertanyaan kepada CGPT sebagai contoh berikut untuk penerapan pertama kami mengajukan pada CGPT ini bagaimana cara meningkatkan engagement sosial media atau agar sosial media kami menarik lebih banyak follower untuk mempromosikan usaha kami lalu CGPT sendiri memberikan 10 tips atau solusi untuk meningkatkan engagement seperti berikut contoh salah satunya yaitu menceptakan konten yang menarik dan fakultas seperti video difografis atau foto produk yang menonjolkan keunggulan usaha kami kami disini mengajukan tiga pertanyaan yaitu yang pertama bagaimana cara meningkatkan engagement sosial media untuk mempromosikan usaha setelah engagement sosial media meningkat langkah selanjutnya bagaimana lalu yang ketiga berikan contoh bahkan CGPT sendiri bahkan mampu memberikan contoh caption pertama sosial media instagram untuk meningkatkan penjualan top up diamond mobile legend untuk poin ketiga contoh penerapan bisa dilihat pada pertanyaan-pertanyaan berikut dan jawaban jawabannya bahwa CGPT sendiri mampu memberikan tips dan solusi untuk meningkatkan promosi usaha akar set yang didapatkan semakin tinggi saya dan saya mungkin ada tambahan oke sudah terima kasih cukup sekian dari kami cukup kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih